Akhirnya, momen pertama Mohamad Supriyadi kenakan jersi Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2019. Momen pertama Mohamad Supriyadi mengenakan jersi Persebaya Surabaya sepulang dari Inggris. Mohamad Supriyadi secara resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Persebaya Surabaya untuk kompetisi Liga 1 2019. Setiba di Indonesia, Mohamad Supriyadi langsung menuju kantor Persebaya Surabaya. Ia mendatangi kantor marketing klub untuk melakukan tanda tangan kontrak jangka panjang. Hal tersebut tampak dari unggahan akun Instagram resmi Persebaya Surabaya. Welcome home Supriyadi. Mohamad Supriyadi pertama kali mengenakan jersi Persebaya Surabaya yang akan digunakan pada gelaran Liga 1 2019. Dalam unggahan tersebut tampak top skorer Garuda Selek mengenakan jersi kebesaran klub berjuluk Bajul Ijo. Pada jersi tersebut juga tampak nomor punggung 11 yang akan dikenakan sang pemain di salah satu klub terbesar di Jawa Timur itu. Terdapat pula foto di mana Supriyadi berada di salah satu ruangan bersama beberapa trofi juara dengan mengenakan jaket Persebaya. Menyusul kabar tersebut, Supriyadi pun banjir ucapan selamat dari para pendukung Persebaya. Tak sedikit dari mereka yang meminta pemuda kebanggan Surabaya itu langsung dimainkan. Berikut beberapa bentuk antusiasme pendukung Bajul Ijo untuk Mohamad Supriyadi. Tak hanya para pendukung Persebaya yang antusias menunggu kedatangan sang pemain. Pelatih Jajang Nurdaman pun turut menanti kedatangan pemain jebolan Timnas U16 Indonesia tersebut. Sosok yang akrab di Sapa Janur itu pun mengaku antusias menunggu kedatangan sang pencetak gol terbanyak Garuda Selek itu. Hal tersebut diungkapkan Janur saat sesi latihan Persebaya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu, tanggal 19 bulan 5 tahun 2019. Saya pikir hari ini dia sudah datang dan bergabung ke latihan. Kami antusias menunggu kedatangan dia pada sesi latihan Persebaya. Terima kasih telah menonton!